Nah ini juga saya Yang memang seharusnya berada di sungai Kita tadi dengar ceritanya Kita merayakan hari Ciliwung yang diselenggarakan oleh teman-teman komunitas Ciliwung Contep Dan ini yang ketujuh setiap tanggal 11 November sejak ditemukannya penyurah saksa 11 November tahun 2011 Itu menandai bahwa sungai adalah tempat hidupnya berbagai macam makhluk Jangan sungai dipandang sebagai tempat aliran sampah Tapi sungai adalah tempat ekosistem di mana keanegaragaman hayati itu harus bisa tumbuh berkembang Itulah sebabnya mengapa kita sangat mendorong sekali Pentingnya mengembalikan sungai-sungai kita menjadi sebuah ekosistem yang alamiah Yang dalam istilah kita adalah naturalisasi sungai Mengembalikan sungai menjadi ekosistem yang natural yang alamiah Dan kita membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dengan komunitas yang sudah selama ini konsisten menjaga Ini teman-teman disini komunitas Ciliwung Ada yang di Bogor, ada yang di Depok, ada yang di Jakarta Mereka sudah menjaga bagian yang masing-masing Kita akan melakukan kolaborasi itu Dan kita sendiri di Pemprov sudah berkoordinasi dekat dengan BBWSCC Balai Besar wilayah sungai Ciliwung Cisadane Dan juga dengan Direktur Sungai dan Pantai Pak Jarop itu Direkturnya, Kepala BBWSCC Pak Bambang Dan kita sudah bersemangat bahwa kita akan melakukan sama-sama bagaimana sungai-sungai di Jakarta bisa dijadikan sebagai ekosistem natural Dan itu artinya menjaga agar sampah tidak sampai ke sungai Karena kalau sudah sampah di sungai, maka akan muncul masalah Dan itu yang akan kita lakukan sama-sama hari ini Menjadi kesempatan untuk kita memperingatkan Karena kita semuanya, termasuk warga Mari kita jauhi kegiatan membuang sampah bersungai Jaga agar sungai kita tak bersih Dan salah satu tantangan bagi kita di Jakarta ini adalah Menjaga agar bukan hanya warga Jakarta tidak membuang sampah Tapi jangan sampai sampah-sampah dari luar juga terbawa masuk Karena ini dihinir, ini dari bulu juga banyak Terima kasih